Al-yakinu layazulu bisyaki keyakinan itu tidak hilang dengan keraguan-keraguan jadi yakin itu tidak bisa di kalahkan dengan ragu-ragu umpamanya ada orang yang mepet terus aku ragu-ragu, gak mepet sah sholatnya jadi aku ragu-ragu, di belakang lagi, sah sholatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan keraguan itu terus batal, gak gitu itu membatalkan sholat, gak gitu mungkin yang saya tangkap ada tiga ya satu, tadi sholatnya rapat atau gak gitu ya yang kedua, ragu-ragu begitu ya yang ketiga, membatalkan sholat gitu ya kita uncah satu-satu mungkin pak ya jadi pertama yang membatalkan sholat ya pertama yang membatalkan sholat itu diantaranya adalah hadas kecil, hadas besar pak pebi sholat dimana saja tentut, batal hadas kecil kepuyuh, batal hadas besar ibu-ibu pas sholat, ngapunten, metu kecape haid batal pak pebi sholat, ngapunten metu manine batal itu yang membatalkan sholat yang kedua itu apabila terbuka awad boh, kene angin boh, kene angin boh, dibuka uang tapi ini ditafsil nanti ya ada rencian-rencian kita terangkan apa di waktu yang lain ya tentang bukanya urut pokoknya terbuka urut batal ya ngomong bercakap-cakap itu batal makan minum makan bukan makan begini pak ada selilit ya terus dilek batal disini ada air ini kalau di kitab majemuk syara al-mukhadab ada air masuk sini dilek batal gerak lebih dari tiga kali ini menurut matahari syafi'i tanpa udur gerak lebih dari tiga kali gerakan yang besar koyok melompat koyok jalan tanpa udur ini juga membatalkan ya lalu umpamanya pak febi ini mulai takbiratul ikam Allahuakbar sampai salam gak iling gusti Allah belas gak iling terus melayang artinya tidak khusus tidak membatalkan sholat tapi membatalkan pahala sholat ya jadi gak khusus itu secara fikir itu gak membatalkan sholat tapi membatalkan pahala pahala sholat itu sebanding dengan banyaknya khusus kita banyaknya pahala sholat sebanding dengan kehusukan kita gak khusus belas gak boleh belas jadi itu yang lalu membatalkan niat aku gak sholat ini lalu kalau sholat jamaah tertinggal atau mendahului dua rukun fi'liyah contoh orang ini saya takbir Allahuakbar saya ngadek pak imam rukuk imam itu jadi saya ngadek imam pasujud jadi rukuk ini ketinggalan dua rukun fi'liyah batal jadi sholatnya sholat batal nah ini apa masalahnya yang membatalkan sholat apakah ragu moleh sholat nanti kita bakas ya tentang sof ya sof ono jarak ono gak jarak tadi itu ya bagaimana terima kasih sof itu jarak-jarak begitu tidak membatalkan sholat ya ono sih jarak ono sih mepet luruskan sofmu karena lurusnya sof itu adalah setengah saking dari sempurnanya sholat jamaah jadi hanya sempurna bukan membatalkan umpamanya belak-belak gini sah sholatnya sah tidak batal ono sih pepet ono sih benggang sah sholatnya ya ada sof pertama masih kosong gak sof dewi dokono atau izinan dokono wismoh aku gak gumbul itu umpamanya ya langsung sholat ikut imam sholatnya sah tapi mahkau nah dalam beberapa kitab mahkau nya sholat jamaah itu tidak mendapatkan keutamaan sholat jamaah jadi kok sholat diwian tapi ikut imam ya tapi gak dapat keutamaan sholat jamaah karena tidak dalam sof ini diwian dokono tapi sah sholatnya pahalanya sholat dapat kalau khusuk nah masalah yang di depan sama yang di belakang itu pahalanya bagaimana kok podo-podo khusuk sama-sama khusuknya keutamanya lebih di depan kemudian podo khusuk khusuk khusus khusus pahalanya masih lebih utama yang di depan di depan kanan sama kiri masih bagus di kanan jadi lebih bagus yang di kanan depan sama belakang depan nah yang ragu-ragu ya itu ada kaidah fikir wak kaidah fikir ini al-yakinu layazulu bisyaki keyakinan itu tidak hilang dengan keraguan jadi yakin itu tidak bisa di kalahkan dengan ragu-ragu ngapun kaidah fikir ini pengetrapannya kita harus ikut ulama tidak bisa kita itu apa hanya mikir sendiri lalu kita sampaikan harus ikut ulama salah satu terjadinya kaidah ini itu di Quran banyak diantaranya ya yuallatina amanu ijtani bukathir minadzon inna badadzoni ismun ya itu salah satu apa dasar kaidah ini nah kaidah al-yakinu layazulu bisyaki itu banyak pak apa kata-katanya artinya yang hampir sama ya hampir sama tadi malam saya ngaji di tahap satu pas juga itu ini termasuk dasarnya riwayat muslim kalau kamu ada sesuatu dalam perut ya terus keluar atau tidak maka kamu jangan keluar masjid artinya gak batal sampai kamu yakin bau dan suaranya itu riwayat muslim yang riwayat bukhari ada orang sholat orang sholat itu gudu kentut pak nah setelah itu setelah sholat beliau bilang kepada rasulullah bagaimana ya rasulullah saya batal atau tidak kamu gak batal sampai kamu yakin dengar suaranya atau baunya jadi kaidah ini menurut para ulama di kitab-kitab buahnya itu diterapkan begini ya diterapkan umpamanya Pak Pebi saat ini sudah wudhu ya tadi kan sholat wudhu isa ragu aku mau ngetut tangga kan gitu ya nah itu yang dipastikan yang pertama tadi yang pasti adalah sudah wudhu berarti gak batal kecuali kecuali sudah dipastikan iya aku mau ngetut jolat kerungu suaranya baunya atau begini mau aku sehentut pak, aku sehentut pak 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 itu yang ragu-hentut pak berarti dia batal atau begini ini banyak loncengnya pak kalau di dalam, kita bisa dicari baju saya itu kena najis ya kena pipis tapi saya lupa mana yang kena itu saya akan ragu itu kalau nyuci, gak boleh dipilih, harus dicuci semuanya karena ragu atau semacam ini kejadiannya ini kaedah tadi pak saya sholat dohul dapat tiga atau empat yang pasti berapa pak? tiga atau empat yang pasti terkecil tiga nah itu yang namanya aliyakinu layyazulu bisyaki tawaf saya tadi dapat tiga atau empat sama nikah terus begini ragu-ragu bujuku mau wistak talak ini kan yang ragu-ragunya mentala maka yang diambil adalah yang nikah tadi itu sudah nikah berarti tidak talak jadi masalah keraguan tadi itu tidak ada sekali lagi keraguan shav itu tidak ada kaitannya tentang sah atau tidaknya sholat pak batal atau tidak sholat karena aliyakinu layyazulu bisyaki itu diempakno nah itu yang tadi di apa sekitar tadi itu ragu-ragu tadi ini ragu-ragu ini pasti ya umpamanya ada orang yang mepet terus aku ragu-ragu gak mepet sah sholatnya ya jadi aku ragu-ragu di belakang lagi sah sholatnya bismillahirrahmanirrahim wal as'u'i inna insana la fi khusrin illa illa ladhina amanu wa amni sualikati wa tawasor bilhaq wa tawasor bilhaq wa tawasor bilsob subhanakallah bilhamdika asyadu wa la ilahilanta astaghfirka wa tu bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh